Istana Pulau S, jilip 18 juga panglima besar yang berjenggot itu memandang dengan kaget. Engkau, engkau pendekar wanita penolong kami ia lalu membenta anak buahnya, apakah kalian ini buta dan gila semua? Hayo cepat lepaskan belenggunya. Krek. Krek sekali mengerahkan tenaga yang telah berhasil dikumpulkan kembali, Maya telah mematahkan belenggu kaki tangannya. Sambil tersenyum dia melangkah maju. Ciyangkun, selamat berjumpa. Panglima besar itu meloncat dari tempat duduknya dan cepat menjura. Selamat datang, Nihya dan kepada anak buahnya ia membentak, lihat apakah yang telah kalian lakukan, orang-orang tolol. Menawan dan membelenggu penolong kami. Seolah-olah belenggu kalian itu ada artinya bagi Lihyap yang sakti kemudian ia membentak makin nyaring, Hayo cepat berlutut, minta ampun kepada Lihyap. Enam orang itu, yang dua tertendang tadi sudah ikut naik, cepat menjatuhkan diri dan seperti burung-burung saling sahut mereka berseru, mohon maaf kepada Lihyap, karena kami tidak tahu maka. Maya menggerakkan tangannya. Sudahlah. Salahku sendiri yang kurang pandai berenang sehingga mudah kalian bekuk. Lihyap, silakan duduk Panglima muda yang berwut cepat menyerahkan kursinya dan ia memandang kagum. Ketika ditolong dari tangan si dampit yang liai, dia tidak dapat melihat jelas wajah penolongnya. Kini ia kagum bukan main melihat bahwa penolongnya hanyalah seorang darah remaja yang masih amat muda lagi cantik jelita seperti bidadari. Lekas ambil pakaian bersih dan kering untuk Lihyap. Dan sediakan meja perjamuan Panglima besar itu memberi perintah. Sibuklah anak buahnya mempersiapkan barang-barang yang diperintahkan itu. Lihyap, silakan berganti pakaian kering dulu. Nanti kita bicara, Panglima tua itu mempersilahkan. Tanpa sungkan-sungkan Maya lalu memasuki kamar di perahu yang ditunjuk dan berganti pakaian. Panglima besar itu berbisik-bisik dengan wajah serius dengan pembantunya, Panglima muda berwok. Wah, betapa lucunya aku berpakaian seperti ini Maya yang sudah selesai berganti pakaian dan keluar dari kamar tertawa memandangi pakaian Panglima yang dipakainya. Engkau gagah sekali dan patut dalam pakaian itu, Lihyap. Hanya kurang pedangnya. Silakan memakai pedangku, Panglima tua itu menyambut dan meloloskan sabuk pedangnya kemudian menghampiri Maya dan memakaikan sabuk pedang itu di punggung Maya sehingga darah itu tampak makin gagah perkasa. Atas rajakan penuh hormat dari kedua orang Panglima itu, Maya kini dijamu dan sambil makan minum mereka bercakap-cakap. Atas pertanyaan Panglima tua itu, Maya menjawab, Namaku Maya dan kuharap Chiang Kun jangan menanyakan siapa guruku dan dari mana asal-usulku karena hal itu takkan dapat kuterangkan. Seandainya aku tidak melihat sendiri betapa pasukan Chiang Kun bertempur melawan pasukan-pasukan sang, tentu aku tidak akan dapat duduk semeja dengan kalian. Chiang Kun siapakah, dan mengapa pula pasukan Chiang Kun bertempur melawan pasukan sang yang menjadi musuhku? Wajah Panglima tua itu berseri mendengar bahwa darah perkasa yang menjadi penolongnya ini menganggap kerajaan sang sebagai musuhnya. Dia menyuguhkan secawan arak, dan setelah arak yang disuguhkan sebagai penghormatan itu diminum, dia berkata, Namaku Bugi Hoat, dan dia ini adalah pembantuku, Panglima Muda Laisep. Tadinya aku adalah seorang Panglima besar kerajaan sang yang ditugaskan memimpin armada menjaga pantai timur. Kini kami menjadi musuh kerajaan sang yang makin menyuram dan penuh kelaliman. Hem, jadi Chiang Kun memerontak terhadap kerajaan sang? Mengapa? Panglima Sibu itu menarik napas panjang. Selama beberapa keturunan, nenek moyangku adalah pembesar-pembesar militer yang setia kepada kerajaan. Akan tetapi sekarang ini kerajaan sang mengalami kesuraman hebat karena kelemahan Kaisar yang dipengaruhi oleh Menteri-Menteri Dorna, Taikam-Taikam dan Panglima-Panglima jahat macam Sumagoanswe. Karena itu banyak sekali Panglima yang memberontak, pembesar-pembesar daerah yang berdiri sendiri. Aku pun tidak dapat tinggal diam, apalagi semenjak Menteri Kam yang amat kami hormati itu difitnah dan tewas oleh kekejian kerajaan sang. Kami harus membunuh Kaisar dan kaki tangannya yang lalim dan membentuk kerajaan baru yang bebas daripada penindasan para pembesar koruk. Maya mengangguk-angguk. Diam-diam ia merasa girang karena kini mendapat kesempatan untuk membasmi musuh-musuhnya, terutama kerajaan sang. Apalagi karena jelas bahwa Panglima ini bersetia kawan dengan Pekkhunya, Menteri Kam. Tanpa ragu-ragu lagi ia berkata, Kalau begitu, aku siap membantumu, Chiang Kun. Bukan main girangnya hati Panglima itu. Ia mengisi cawan arak dan mengajak Maya minum kemudian berkata, Sungguh sudah menjadi kehendak Tuhan agaknya bahwa kerajaan sang yang buruk itu mesti hancur sehingga hari ini Tuhan sendiri yang mengirim liat. Li Hiap untuk membantu kami. Belum juga aku berani mengutarakan maksud hatiku minta bantuanmu, engkau telah menyatakan hendak membantu. Terima kasih, Li Hiap, terima kasih. Ah, engkau terlalu sungkan, Chiang Kun. Memang aku pun berniat membasmi kerajaan sang yang ku benci sehingga kebetulan sekali kerjasama ini. Kalau Bu Chiang Kun setuju, berilah aku pasukan yang cukup banyak dan kuat, dan sekarang juga aku akan membawa pasukan itu menyerbu ke kota Raja Sang. Hampir saja kedua orang panglima perang itu tertawa bergelap mendengar ucapan ini. Betapa dangkalnya pengetahuan darah ini tentang perang. Begitu mudahnya hendak membawa pasukan menyerbu ke kota Raja, seolah-olah jalan ke kota Raja Sang itu halus lunak tanpa rintangan. Sebelum perjalanan ribuan Li ditempuh sepersepuluhnya sudah akan menghadapi pasukan-pasukan besar musuh yang amat banyak jumlahnya. Darah ini bicara tentang perang seperti orang membalikan tangan saja mudahnya. Akan tetapi karena maklum bahwa tentu saja darah semuda ini sama sekali tidak mengerti tentang perang, dan agar jangan menyinggung perasaan, kedua orang panglima itu hanya saling pandang dan menahan kegelian hati mereka. Li Hiyap, serahkan urusan perang kepadaku karena perang melawan kerajaan Song tidaklah semudah itu. Mereka masih memiliki bala tentara yang kuat dan besar jumlahnya. Akan tetapi, kau akan kuangkat menjadi panglima muda dan ku serahi pasukan yang hendaknya kau gembleng menjadi pasukan istimewa yang kuat dan percayalah kami hanya mengandalkan kegagahan Li Hiyap dengan pasukanmu untuk mendobrak pihak musuh di garis depan. Maya mengangguk. Terserah kepadamu, Chi Yang Kun. Bagiku, asal aku mendapat kesempatan membasmi pasukan Sang, cukuplah. Lebih banyak lebih baik. Bagus. Mulai sekarang engkau adalah seorang panglima dan sudah selayaknya kalau engkau sebagai pembantuku yang ku percaya, sebagai pembantu utama di samping Lae Chi Yang Kun, tahu akan kedudukan dan siasat kita. Dengan panjang lebar Bu Chi Yang Kun lalu memberitahu kepada pembantunya yang baru ini bahwa dia telah mengadakan kontak dengan bala tentara Manchu yang besar dan kuat agar bersama-sama mereka dapat menyerang ke selatan. Mendengar ini Maya tidak ambil peduli. Bagai-nya bersekutu dengan Manchu pun tidak menjadi soal asal dia dapat membalas kepada kerajaan Sang, Yuchen dan Mongol. Boleh saja bersekutu dengan orang Manchu. Buta Chi Yang Kun. Asal jangan bersekutu dengan orang-orang Mongol dan Yuchen saja. Kedua bangsa itu pun masih musuhku. Mu Chi Yang Kun tertawa bergelak. Gadis ini memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa sekali, akan tetapi tidak berpengalaman sama sekali, bahkan masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan jujur, hahaha. Jangan khawatir, Li Chi Yang Kun, panglima wanita. Kami tidak mempunyai hubungan dengan bangsa Mongol. Sedangkan bangsa Yuchen yang sekarang telah mendirikan kerajaan Chin juga merupakan musuh kita karena dia merupakan penjajah yang mengancam bangsa dan negara. Di dalam pertempuran yang akan kau hadapi, engkau bahkan akan melawan bangsa Yuchen dan juga pasukan kerajaan Sang. Bagus Maya, girang sekali. Lekas siapkan pasukan untukku, Pai Chi Yang Kun. Akan ku latih mereka. Demikianlah, mulai hari itu Maya mengepalai 500 orang pasukan dengan 10 orang perwira pembantunya. Dara ini dahulu adalah seorang putri kitan dan dia sudah seringkali melihat, bahkan mengikuti kera ayahnya dan para panglima ahitan melatih tentaranya, maka kini dengan baik sekali ia dapat melatih pasukan di bawah perintahnya. Mereka diabri pelajaran ilmu berkelahi dengan menurunkan beberapa jurus yang lihai dari ilmu silatnya. Juga para perwira pembantunya ia latih sendiri dengan beberapa jurus ilmu silat sehingga mereka pun menjadi lihai. Mula-mula Pai Chi Yang Kun terkejut dan terheran-heran, juga girang menyaksikan kera Maya melatih pasukannya. Diam-diam ia lalu menyebar para penyelidik dan tak lama kemudian dia mendengar bahwa putri raja hitam yang bernama Maya tidak ketahuan kemana perginya semenjak ikut bersama Menteri Kam Leong yang tewas dikeroyok oleh tentara Sang. Diam-diam ia menjadi girang dan kagum sekali. Tidak salah lagi, melihat bentuk wajahnya, Maya yang kini menjadi panglimanya itulah putri Maya, putri kitan dari Raja Ahitan dan keponakan dari Mendiang Menteri Kam Leong. Akan tetapi karena darah itu sudah menyatakan tidak akan menceritakan riwayatnya, ia pun diam-diam saja, bahkan tidak memberitahukan dugaannya itu kepada siapapun juga. Setelah selesai menggembeleng pasukan di tepi pantai sampai dua bulan lamanya, pada suatu pagi buciangkun mengumpulkan para panglimanya yang berjumlah lima orang. Barisan mancu yang menjadi sekutu kita berjanji akan menyambut kita di pantai ini untuk bergabung kemudian bergerak ke selatan. Akan tetapi, telah sebulan mereka terlambat dan kurirnya juga belum tampak. Aku khawatir kalau-kalau ada perubahan keadaan, maka sebaiknya seorang di antara kalian harus membawa pasukan untuk menghubungi mereka di perbatasan mancu. Akan tetapi selain perjalanan itu jauh, melalui daerah-daerah yang kering dan sukar, juga ada bahayanya akan bertemu dengan pasukan-pasukan Mongol, terutama sekali pasukan kerajaan Chin. Siapakah di antara kalian yang sanggup melakukan tugas berat ini? Seperti telah diduganya, dan juga diharapkannya maka dia sengaja menyebutkan bahaya pasukan Mongol dan Yuchen. Maya segera berdiri sigap dan menjawab, Aku sanggup. Empat orang panglima yang lain telah mengenal kelihayan panglima wanita itu, maka mereka tidak berani berebut, bahkan Li Chiang Kun yang berwok dan dapat menangkap isi hati panglimanya segera berkata, memang tugas berat ini paling tepat dilakukan oleh Li Chiang Kun dengan pasukan mautnya. Mu Chiang Kun mengangguk-angguk. Akanku buatkan surat untuk pimpinan barisan mancu yang berada di perbatasan. Li Chiang Kun tentu maklum bahwa suratku ini sama harganya dengan nyawa. Baiklah, Pak Chiang Kun. Akanku jaga dengan taruhan nyawaku sendiri. Harap jangan khawatir. Selain mengadakan hubungan dengan mereka dan menyerahkan suratku, di sepanjang jalan harap Li Chiang Kun mencari tenaga-tenaga dari rakyat yang sekiranya akan dapat memperkuat kedudukan kita dan dapat membantu perjuangan kita. Baik jawab Maya yang teringat akan rakyat hitam. Kalau dia bisa bertemu dengan rakyat hitam dan membujuk mereka masuk menjadi prajurit di bawah pimpinannya, betapa akan senang hatinya. Diam-diam timbul keinginan hatinya melihat rakyatnya bangkit di bawah pimpinannya untuk membangun kembali kerajaan hitam yang besar dan jaya. Karena persediaan kuda amat terbatas, pasukan yang dipimpin Maya sebanyak 500 orang itu hanya membawa 100 ekor kuda. Maya dan 10 orang perwirannya tentu saja mempunyai masing-masing seekor kuda, adapun 100 ekor kuda itu akan ditunggangi 500 orang secara bergilir, 5 orang prajurit untuk setiap kuda seekor. Maka berangkatlah pasukan itu dengan megahnya, dipimpin oleh Panglima Muda Maya yang menunggang kuda putih berada di depan, diapit dua orang pengawal pembawa bendera. Amat gagah dan barisan itu pun bergerak rapi, yang berjalan kaki di depan, 100 orang yang berkuda di belakang. Muciangkun sendiri mengantar berangkatnya pasukan istimewa ini sampai di luar daerah perkemahan. Dua buah bendera itu berkibar-kibar. Yang sebuah bertuliskan nama pasukan yang diberi oleh Muciangkun sendiri, yaitu pasukan maut. Dan bendera yang sebuah lagi bertuliskan nama Panglimanya, yaitu Panglima Wanita Maya. Perjalanan ke barat dimulai. Oleh gemblengan-gemblengan keras Maya selama dua bulan, tubuh anak buah pasukan kuat-kuat dan semangat mereka juga besar. Mereka semua merasa bangga menjadi prajurit pasukan maut, mempunyai seorang Panglima yang mereka tahu amat sakti, melebih kegagahan buta Chiangkun sendiri, seperti seekor naga betina. Belasan hari kemudian, pasukan itu telah tiba di daerah Kering Tandus dan di sana sini mereka melalui padang pasir yang tidak berapa luas. Ketika mereka tiba di daerah pegunungan yang mulai memperlihatkan kesuburan, tiba-tiba mereka diserbu oleh pasukan Yuchen yang berjaga di situ karena daerah itu sebagian telah dikuasai oleh tentara Yuchen. Basmi Anjang-Nanjing Yuchen Maya berteriak, suaranya melengking tinggi mengatasi semua kegaduhan dan terdengar oleh semua anak buahnya sehingga mereka bertempur seperti harimau-harimau kelaparan. Pasukan Yuchen yang terdiri dari 300 orang lebih dan mengira bahwa yang mereka serbu adalah pasukan Song yang dianggap melanggar wilayah menjadi kewalahan. Apalagi ketika Maya sendiri turun dari kudanya dan mengamuk, pedangnya membabati tentara musuh seperti orang membabat rumput saja, pasukan Yuchen menjadi makin gentar saja. Komandan Yuchen mengeluarkan aba-aba untuk mundur, akan tetapi dengan gerakan kilat Maya melompat. Pedangnya memenggal leher seorang perwira musuh dan tangan kirinya mencengkeram leher baju Panglima Yuchen itu, terus menariknya dari atas kuda. Panglima itu terkejut dan meronta, heran dan kaget melihat bahwa yang menawannya adalah seorang darah jelita yang masih muda. Akan tetapi keringatnya mengucur deras ketika ia mendengar darah itu mendesis bengis, engkau Panglima Yuchen keparat. Ingatkah kepada ayahku Raja Talibu dari Hitan? Wajah Panglima itu pucat dan ia menjeleng-gelengkan kepala, aku, aku tidak. Akan tetapi kata-katanya terhenti dan lehernya terbabat putus oleh pedang Maya. Darah perkasa ini melompat ke atas batu besar, membawa kepala Panglima Yuchen sambil berseru, Hei-i, anjing-anjing Yuchen. Lihat kepala siapa ini? Suaranya yang dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikang amat nyarinya dan makin paniklah tentara Yuchen mendengar dan melihat kepala pemimpin mereka. Sebaliknya makin bersemangatlah pasukan maut itu sehingga mereka mengamuk, membunuhi musuh yang kocar kacir dan lari berserabutan. Hidup Maya Li Chiangkun sorak para prajurit dan mereka mengejar musuh yang melarikan diri. Hanya setelah ada perintah Maya saja para prajurit berhenti mengejar. Ketika Maya memerintahkan para perwira menghitung, dalam perang pertama ini pasukannya kehilangan 20 orang akan tetapi membunuh lebih dari 100 orang musuh. Ini merupakan kemenangan besar dan prajurit yang terluka dirawat baik-baik, sedangkan yang tewas lalu dikubur. Mayat-mayat para prajurit Yuchen dibiarkan saja berserakan. Maya lalu memerintahkan pasukannya bergerak maju lagi dan beristirahat serta bermalam di atas bukit, di sebelah hutan. Biarpun baru saja Maya mendapatkan kemenangan yang gemilang, namun dia tidak menjadi lengah. Teringat ia akan nasihat ayahnya dahulu kepada para panglimanya bahwa saat-saat sehabis mendapat kemenangan adalah saat-saat yang berbahaya. Anak buah menjadi mabuk kemenangan, bangga dan terlalu percaya kepada kekuatan sendiri, dan menimbulkan kelengahan dan biasanya musuh menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Karena itu dia mengatur penjagaan ketat, penjaga-penjaga yang bersembunyi disebar sampai jauh di lareng bukit itu secara bergilir. Juga ia tidak melupakan para penjaga ini yang dikirimi ransum, bahkan mereka ini menerima pesan Maya pribadi agar tidak lengah dan tetap waspada menjaga kemungkinan musuh menyergap selagi mereka beristirahat. Perhitungan Maya memang tepat. Benar saja, menjelang tengah malam, datanglah para penjaga lareng utara yang mengabarkan bahwa ia menyaksikan gerakan barisan besar yang datang dari utara. Mereka datang dengan jalan kaki dan memasang obor, bahkan tidak menimbulkan suara berisik, tanda bahwa mereka hendak menyergap tempat istirahat mereka secara mendadak. Berita itu diterima dengan kaget oleh para perwira dan anak buah mereka yang berada di situ. Mereka sudah meloncat bangun menyambar senjata tajam masing-masing. Maya mementak, mengapa kalian panik? Lupakah akan nasihatku bahwa kepanikan ini merupakan jalan menuju kekalahan? Dengarkan siasatku. Ia menuding kepada empat orang pembantu berturut-turut. Kalian berempat, cepat membawa pasukan dan dia meninggalkan puncak dari jurusan selatan, barat dan timur, lalu bersembunyi dan menanti sampai ada tanda keleneng segera mengepung puncak. Dan kalian berempat, ia menuding kepada empat orang perwira lain. Dalam jarak 300 meter dari sini, pasanglah tali-tali atas di tanah satu kaki tingginya, hubungkan tali itu dengan keleneng-keleneng kuda yang dipasang di atas pohon. Cepat kalian delapan orang lakukan perintahku ini. Delapan orang perwira itu memberi hormat dan berlari keluar. Maya memandang kepada dua orang perwiranya. Ia tersenyum dengan sepasang matanya berkilat tertimpa sinar api unggun. Dan kalian berdua kumpulkan pasukan pengawalku ke sini, buat api unggun yang besar, nyalakan semua lampu penerangan, bawa dua guci arak wangi, guci besar itu, dan suruh para pengawal membawa alat tetabuhan dan mainkan musik di sini. Perintah itu terdengar aneh sekali sehingga beberapa detik lamanya kedua orang perwira itu memandang pimpinan mereka sambil melongong. Cepat Maya membentak, dan berulah dua orang itu bergegas pergi melakukan perintah. Tak lama kemudian tampak api unggun yang besar dan terdengarlah bunyi musik yang him, gemreng dan suling memecahkan kesunyian puncak bukit itu, dan bau arak wangi memenuhi udara. Para pengawal yang jumlahnya 20 orang itu bermain musik sambil bernyanyi-nyanyi, akan tetapi hati mereka berdebar-debar tegang dan mati mereka melotot ketika melihat Maya menyeram-nyiramkan arak wangi di tempat itu sehingga bau arak itu menyengat hidung. Pasukan Maut Diam-Diam telah melakukan gerakan cepat, dan tanpa mengeluarkan suara meninggalkan puncak bukit seperti yang diperintahkan Maya. Ketika mereka mendengar suara musik dan nyanyian, mencium bau arak wangi dari puncak, mereka melongo dan saling pandang. Sudah gilakah pemimpin yang hebat itu? Pasukan disuruh lari turun puncak, hal ini dapat dimengerti untuk menghindarkan seragapan pihak musuh yang besar jumlahnya. Akan tetapi, pemimpin mereka tinggal di puncak, hanya ditemani oleh 20 orang pengawal, 2 orang perwira dan prajurit-prajurit yang terluka siang tadi, kini berpesta pora minum arak wangi dan bernyanyi-nyanyi bermain musik. Akan tetapi 8 orang perwira itu, setelah 4 orang selesai memimpin pasukan memasang tali dan kelenengan, percaya penuh kepada panglima mereka dan dengan diam-diam mereka siap melakukan gerakan mengurung puncak. Kalau prajurit pasukan maut terheran-heran mendengar bunyi musik nyanyian dan mencium bau arak wangi, sebaliknya para panglima, perwira dan prajurit yucin menjadi girang sekali. Bersenang-senanglah, berpesta lah karena kemenangan mus yang tadi, pikir mereka puas, dan berpesta lah untuk kematian kalian karena sebentar lagi kalian akan terbasmi habis, demikian pikir mereka sambil melakukan gerakan mengurung puncak, merayap dengan hati-hati. Pasukan mereka terdiri dari 500 orang pilihan dan mereka sudah memperhitungkan bahwa 500 orang tentara musuh tentu telah berkurang dalam perang tadi, dan selain kelelahan juga mereka itu mabuk kemenangan dan lengah. Pengurungan mereka telah dekat dengan puncak. Perintah berbisik telah dikeluarkan panglima yang membagi-bagi pasukan kubu-kubu lawan. Dari tempat mereka sudah tampak api unggun besar di depan kemah panglima, tampak bendera panglima musuh berkibar di atas kemah besar dan ketika mereka merayap maju lagi, tampak bayangan orang bermain musik, bernyanyi-nyanyi, bahkan ada yang menari-nari. Mereka tidak mau menyerang dengan anak panah karena keadaan terlalu gelap, dan itu hanya akan membuat musuh sempat mempersiapkan diri. Mereka hendak menyerbu diam-diam dan tinggal menyembeli saja musuh yang sedang enak-enak tidur atau yang sudah mabuk arak wangi. Hal ini sudah diperhitungkan maya ketika darah perkasa ini mengatur siasanya. Tiba-tiba para prajurit Yuchen yang berjalan di depan mengeluarkan suara perlahan dan disusulah oleh bunyi kelenengan riu berendah. Kaget dan paniklah para prajurit Yuchen karena mengira ada banyak kuda datang menyerang mereka. Dan pada saat itu, semua lampu penerangan di puncak padam, bahkan api unggun juga padam. Selagi para prajurit Yuchen bingung dan masih belum tahu mengapa tiba-tiba banyak kelenengan berbunyi dan mengira bahwa musuh menyerang dengan naik kuda, pasukan maut sudah mengurung dari bawah dan pada saat itu melengkinglah suara merdu seorang wanita, melengking nyaring seperti datang dari langit. Pasukan maut yang gagah perkasa. Serbu. Barulah pasukan Yuchen itu menjadi panik benar-benar. Suara perintah itu datang dari atas puncak dan mereka dapat menduga bahwa itu tentulah suara panglima wanita yang menurut cerita prajurit Yuchen yang melarikan diri memiliki ilmu kepandayan yang mengerikan. Akan tetapi, serbuan itu datangnya bukan dari puncak, melainkan dari bawah, dari belakang mereka. Terjadilah perang tanding yang jauh lebih hebat mengerikan daripada tadi, akan tetapi lebih celaka lagi akibatnya bagi tentara Yuchen karena mereka berada dalam keadaan panik dan siasat mereka hancur sehingga mereka berada di pihak yang diserang. Keadaan yang sama sekali di luar perhitungan mereka ini, yang membuat keadaan menjadi berbalik secara tiba-tiba, membuat para komandan pasukan itu tidak sempat lagi memikirkan siasat, maka satu-satunya jalan adalah melawan dan mempertahankan diri secara kacau balau dan mencari selamat sendiri-sendiri. Di lain pihak, tentara pasukan maut yang bergerak secara terpimpin dan teratur, ditambah kegembiraan mereka karena baru sekarang mereka tahu akan kelihayan siasat pimpinan mereka, tumbuh semangatnya dan terjadilah penyembelihan besar-besaran seperti yang semula direncanakan pasukan Yuchen, akan tetapi sekarang mereka kalah yang menjadi domba-dombanya dan pihak musuh yang menjadi jagalnya. Banyak di antara mereka terbunuh, bukan hanya oleh senjata pasukan maut, akan tetapi juga yang terjun ke jurang dan tewas dalam usaha mereka menyelamatkan diri, dan hanya ada 200 orang saja yang sempat melarikan diri menerobos kepungan musuh dan terus lari sifat kuping ke bawah bukit. Pertempuran yang berat sebelah itu berlangsung sampai pagi dan dengan hati penuh kegembiraan yang mendapat kenyataan bahwa dalam perang kedua kalinya ini pasukannya membasmi hampir 300 orang musuh sedangkan dia hanya kehilangan 30 orang, itu pun tidak semua tewas dan masih ada yang dapat tertolong karena hanya menderita luka-luka saja. Kemenangan yang membesarkan hatinya dan hati anak buahnya itu sekali ini benar-benar dirayakan mereka Mereka dengan tertawa-tawa dan bersendau gurau menceritakan pengalaman masing-masing dalam pertempuran semalam. Maya membawa pasukannya turun bukit dan beristirahat setengah hari lamanya di padang rumput yang luas sehingga mereka tidak akan dibokong musuh. Kemudian perjalanan ke barat dilanjutkan dengan semangat penuh. Maya tidak selalu menunggang kuda di depan pasukannya, kadang-kadang membiarkan pasukannya lewat sambil dia mengucapkan kata-kata bersemangat dan menyapa anak buahnya sehingga semua anak buahnya merasa bangga dan dekat dengan panglima ini. Banyak di antara mereka yang ketika panglima di atas kudek putihnya itu menjajari mereka, berkata terang-terangan. Hidup Maya Li Chiang Kun. Kami siap mati membelamu. Maya tersenyum mengangguk dan berkata dengan suara merdu, aku pun siap mati membela pasukan maut. Setiap orang dari pasukan maut adalah seperti kaki dan tanganku sendiri tentu saja ucapan panglima wanita remaja yang cantik jelita ini disambut sorak-sorai gembira. Ketika pasukan pada beberapa hari kemudian melalui padang rumput, tiba-tiba pasukan berhenti. Maya yang sedang berada di belakang memalapkan kudanya menuju ke depan. Kiranya di depan pasukannya menghadang ribuan ekor domba. Ia mengerutkan keningnya dan memerintahkan perwiranya mengurus hal itu. Akan tetapi sampai agak lama pasukan masih belum bergerak maju, maka dia menjadi tidak sabar dan cepat ia menuju ke bagian depan. Seorang perwira melaporkan bahwa para perwira dan pengawal cocok dengan para penggembala domba, bahkan terjadi perkelahian. Maya terkejut, cepat ia menghampiri dan ketika melihat betapa enam orang perwira roboh dan terluka, dia marah sekali dan cepat meloncat turun dari atas kudanya dan lari ke depan. Dilihatnya bahwa para perwiranya sedang berkelahi melawan pimpinan penggembala domba. Dia tertarik sekali menyaksikan kelihayan seorang di antara para penggembala itu. Agaknya dia itu pemimpinnya, seorang pemuda berusia 25 tahun, bertubuh tinggi tegap, tangan kanan memegang sebatang pecut kulit hitam, lengan kiri memondong seekor anak domba. Gerakan penggembala muda ini hebat dan cepat sekali dan pecutnya itu menyambar-nyambar ganas, merobohkan dua orang perwira sekaligus dan yang masih menandinginya adalah Kuah Hwi Chiang, seorang di antara perwiranya yang paling melihai. Kuah Hwi Chiang bersenjata pedang dan kini terjadilah pertandingan antara kedua orang itu. Maya menghampiri dan memandang penuh perhatian, diam-diam kagum menyaksikan kegagahan pemuda penggembala muda itu. Setelah bertanding belasan jurus, tiba-tiba penggembala yang melawan Kuah Hwi Chiang sambil memondong domba itu berseru keras, pecutnya melibat pedang Kuah Hwi Chiang, lalu dibetot hingga perwira itu terlempar. Kakinya menendang lutut si perwira yang jatuh terpelanting dan kini penggembala itu menginjakan kaki kanannya di atas dada Kuah Hwi Chiang sambil berkata nyaring. Hayo lekas perintahkan pasukanmu mengambil jalan memutar, kalau tidak akan kuinjak hancur dadamu. Eh, galak amat Maya berseru sambil melompat maju. Penggembala berbau domba, kau sombong sekali. Mengapa engkau dan kawan-kawanmu mengamuk dan merobohkan para perwiraku? Penggembala domba itu menengok dan kelihatan tercengang lalu menjawab, Domba kami banyak yang terinjak mati, sebagian lari kocar kacir ketakutan. Domba-domba kami sedang makan rumput, mengapa pasukan kalian mengganggu? Mengapa tidak mengambil jalan memutar? Lihat, domba kecil ini sampai patah kakinya ia menoleh ke arah domba yang dipondongnya. Kemudian ia memandang lagi kepada Maya sambil bertanya, Eh, engkau ini rajurit wanita, mawa apa? Maya tersenyum. Orang kasar, agaknya engkau lebih pandai bergaul dengan domba daripada dengan manusia. Tentu saja. Apa sih baiknya manusia? Palsu dan berpura-pura, ganas dan kejam lebih serigala. Domba-domba adalah makhluk yang lemah, selalu mengalah dan. Dan engkau lupa bahwa kau sendiri juga seorang manusia Maya memotong. Ataukah barangkali engkau ini pun seekor domba yang menyamar manusia? Pemuda itu gelagapan, merasa kalah berbicara maka ia membentak. Kau siapa dan mawa apa? Aku adalah panglima pasukan maut ini jawab Maya dengan sikap kering. Tiba-tiba penggembala domba yang muda itu melepaskan injakan kakinya sehingga Kuah Hucial mampu bernapas lagi dan si penggembala tertawa bergelak sampai tubuhnya berguncang-guncang dan mukanya memandang langit. Hahaha. Panglimanya seorang gocah perempuan belasan tahun yang halus dan cantik. Pasukan macam apa ini? Pantah saja para perwiranya lebih lemah daripada domba. Kuah Hucial marah sekali. Dia sudah bangkit duduk dan kini ia bangun sambil membentak, penggembala kurang ajar. Apakah kau sudah bosan hidup berani menghinali Chiang Kun? Akan tetapi Maya menggoyang tangan berkata, Kuah Hucial, kau mundurlah dan biar aku sendiri yang memberi hajaran kepada bocah nakal bau domba ini. Hei, bocah. Engkau kira bahwa engkau sudah paling jempolan setelah mengalahkan beberapa orang perwiraku yang memang sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Coba kau melawan aku. Lihat, aku akan tetap berdiri di sini, sedikit pun tidak akan memindahkan kedua kakiku. Kau boleh menyerangku, kalau sampai aku merubah kedudukan kedua kakiku, aku mengaku kalah padamu. Kalau hanya mengaku kalah saja apa gunanya bagiku pemuda itu membantah dan memandang Maya penuh selidik, seolah-olah ia dapat merasa bahwa biarpun hanya seorang wanita muda, panglima itu agaknya tidak boleh dibuat sembrono. Kalau tidak berkepandayan tinggi, mana mungkin bersikap demikian tak kabur. Kembali Maya tersenyum. Eh, pecinta domba. Kalau sampai kau dapat merubah kedudukan kakiku, selain aku mengaku kalah, aku akan memerintahkan pasukanku mengambil jalan memutar dan akanku ganti harganya semua dombamu yang terluka atau hilang. Akan tetapi bagaimana kalau kau tidak mampu merubah kedudukan kakiku malah kau akan ngeboholahku kurang dari sepuluh jurus? Apa yang akan kau pertaruhkan? Metu yang lebar penuh kepulosan itu terbelalak. Aku? Roboh dalam waktu kurang dari sepuluh jurus olahmu. Mana mungkin ini? Kalau sampai begitu, aku akan berlutut dan menyembah seratus kali kepadamu. Kalau hanya disembah seratus kali oleh orang seperti kau saja apa gunanya bagiku Maya membalas bantahan pemuda-pengembala itu? Pemuda itu kembali merasa kalah bicara. Sudah jelas bahwa dalam hal silatidah ia bukan tandingan gadis jelita yang perkasa itu. Habis, kau minta apa? Aku seorang miskin, hanya menjadi buruh menggembala domba bersama teman-temanku, gajinya sebulan dimakan 20 hari. Aku tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Maya mengangguk-angguk. Engkau punya banyak sekali. Kepandayanmu, kegagahanmu, kekasaranmu, kejujuran, kesetiaan. Hi, pengembala domba yang gagah. Kalau dalam sepuluh jurus aku merobohkan engkau tanpa menggerakan kaki pindah dari sini, engkau harus suka menjadi seorang perwira pasukan mautku. Pemuda pengembala itu mengerutkan keningnya yang tebal. Sebetulnya, tidak ada sedikitpun hasrat hatinya menjadi perwira atau prajurit. Akan tetapi, ditantang seperti itu, dia menjadi penasaran. Pula, kalau benar panglima wanita muda ini dapat merobohkannya dalam sepuluh jurus tanpa mengangkat kedua kaki, berarti panglima ini bukan manusia, melainkan dewa dan dia tentu akan suka sekali menjadi pembantu panglima dewa atau dewi. Baiklah. Nah, rasakan lihainya pecutku pengembala itu melangkah maju menghampiri maya, pecutnya ia gerakan, diputar-putar di atas kepalanya sehingga terdengar suara ledakan-ledakan kecil yang nyaring. Ketika sinar hitam pecut itu melalui atas kepala maya karena si pengembala memang mengeluarkan gerakan ancaman, dia cepat mengangkat tangan kiri dan, pecut itu sudah berada di tangannya, yaitu ujung pecut dia pegang. Penggembala itu terheran-heran melihat betapa ujung pecutnya tadi seolah-olah tertarik oleh sesuatu sehingga terbang ke arah tangan panglima wanita itu. Melihat ujung pecutnya sebelum dipakai menyerang sudah terpegang lawan, ia menjadi penasaran dan berusaha melepaskan dengan membetot keras. Maya tersenyum. Aku hanya menahan sebentar seranganmu, untuk memberi kesempatan padamu melepaskan dombamu. Lepaskan dulu domba itu biar gerakanmu menjadi leluasa. Bukan main heran hati pengembala itu, akan tetapi makin keras dugaannya bahwa seorang yang dapat bersikap sedingin itu, setenang itu, sudah pasti memiliki kepandayan yang boleh diandalkan. Maka ia pun tidak menjadi sungkan-sungkan lagi, dilepaskannya perlahan domba yang dipondong lengan kirinya. Maya juga melepaskan ujung pecut itu dan memandang tersenyum melihat pemuda itu mulai menghampirinya, dengan gerak langkah satu-satu, memasang kuda-kuda, langkah seperti seekor harimau menghampiri calon mangsanya. Maya memandang kagum. Bukan main gagahnya pemuda kasar ini. Pakaiannya kasar sederhana, kepalanya ditutup di topi bulu domba, pasangan kuda-kudanya kokoh kuat, tangan yang memegang pecut melintang di depan dada, tangan kiri diangkat ke atas kepala dengan jari terbuka dan telapak tangan menghadap langit, sepasang matanya yang lebar memandang tanpa berkedip ke arah pundak Maya. Sikap seorang ahli silat yang kuat. Sementara itu, pemuda penggembala yang sudah banyak mengalami hidup penuh kesukaran dan di tempat yang liar sehingga untuk menjaga keselamatan banyak mengandalkan kekuatan, juga telah mempelajari banyak macam ilmu silat utara dari beberapa orang pertapa di pegunungan utara, bersikap hati-hati. Dari para gurunya ia pernah mendengar bahwa lawan yang patut dihadapi dengan waspada justru adalah lawan yang kelihatannya lemah. Orang-orang tua lemah, pendeta-pendeta lemah lembut, dan wanita-wanita. Orang-orang lemah ini kalau sudah berani menghadapi lawan berarti mereka telah memiliki ilmu kepandayan tinggi karena mereka tidak dapat mengandalkan tenaga mereka yang lemah. Pula, karena keadaan mereka yang kelihatan lemah, lawan menjadi lengah dan memandang rendah. Maka dia tidak segera menerjang secara ngawur, apalagi karena dia harus dapat mempertahankan diri selama sepuluh jurus, maka setiap jurus serangannya harus diperhitungkan benar-benar. Mengingat pula akan janji wanita muda itu tidak akan merubah kedudukan kedua kakinya, maka si penggembala lalu melangkah perlahan-lahan memutari tubuh maya dengan maksud menyerang dari belakang. Kalau diserang dari belakang, mau tidak mau lawannya itu tentu akan membalik tubuh dan dengan sendirinya tentu akan merubah kedudukan kedua kakinya, atau setidaknya tentu akan mengangkat sebelah kaki. Dan kalau hal ini terjadi, berarti dia menang. Ia lalu menerjang dari belakang dengan sabetan yang amat kuat, yang diserang adalah kedua kaki maya. Memang dia cerdik, tidak saja menyerang dari tempat aman agar dia tidak dapat dirobohkan sampai jurus ke-10, akan tetapi juga dalam jurus terakhir ini dah menyerang kaki lawan. Tak mungkin engkau mengelap atau menangkis, kecuali dengan merubah kedudukan kaki, pikirnya. Untuk menangkis, tentu tangan darah itu tidak sampai ke bawah, dan kaki yang tak boleh digerakkan itu mana bisa mengelap. Akan tetapi maya sama sekali tidak mengelap maupun menangkis, melainkan menerima saja sabetan itu sambil mengerahkan sinkang ke arah kedua kakinya, kemudian pinggangnya berputar, tangan kanannya mendorong dengan pukulan jarak jauh. Beret, ges, awal gah pecut itu mengenai kedua kaki maya dan melibat-libat kaki, akan tetapi sedikitpun kaki itu tidak tergoyang, dan ketika hawa pukulan maya yang mengandung imkeng amat kuat itu mengenai dadasi penggembala, tak dapat ditahannya pula tubuhnya terjengkang dan terbanting ke belakang dan dia mengsigil. Para perwira dan prajurit bersorak menyambut kemenangan panglima mereka itu. Akan tetapi maya mengangkat tangan menyuruh mereka diam, kemudian ia berkata kepada penggembala itu, engkau sudah kalah, harus memenuhi janji menjadi pembantuku. Kerugian di domba akan ku ganti agar diberikan oleh kawan-kawanmu kepada pemilik domba. Di dalam hatinya pemuda gembala itu sudah tunduk dan kagum sekali kepada maya. Dia lalu berlutut di depan maya sambil berkata, Saya Chia Kim Seng adalah seorang laki-laki sejati yang tidak akan mengingkari janji. Mulai saat ini saya akan membantuli Chiang Kun dan siap melakukan semua perintah dengan taruhan nyawa. Wajah maya berseri gembira dan ia menoleh kepada para perwira dan prajurit. Para perwira dan prajurit pasukan maut yang gagah perkasa. Kita menerima Chia Kim Seng sebagai seorang perwira pembantuku, sebagai seorang anggota pasukan kita yang jaya. Terdengar sorak-sorai riluh rendah dan para perwira yang tadinya dirobohkan Kim Seng menghampiri pemuda gembala itu dan memeluknya, menepuk-nepuk pundaknya dengan keramahan seorang rekan. Tentu saja pemuda itu menjadi girang sekali dan ia merasa beruntung berada di tengah-tengah pasukan yang demikian kuat dengan seorang pemimpin yang demikian sakti, muda dan jelita. Tiba-tiba semua orang tertegun ketika melihat para penggembala, teman-teman Chia Kim Seng, menjatuhkan diri berlutut dan ada yang menangis. Kim Seng melompat dan membentak mereka, Eh, eh, apakah kalian sudah gila? Kenapa menangis? Kalau engkau masuk menjadi anggota pasukan maut yang hebat ini, bagaimana dengan kami? Kami mohon diterima pula menjadi anggota pasukan di bawah pimpinan Li Chiang Kun yang sakti kata seorang di antara mereka. Maya tertawa gembira, Bagus, bagus. Kumpulkan semua kawan-kawan kalian yang suka membantuku. Aku menerima kalian. Para penggembala bersorak dan berdatanganlah penggembala-penggembala yang bertubuh kuat itu dan jumlahnya ada 23 orang. Maya menerima mereka dan menyerahkan ganti kerugian kepada dua orang penggembala tua yang tidak ikut masuk. Kemudian pasukannya bergerak maju bersama Chia Kim Seng dan teman-temannya yang ikut berbaris dengan langkah tegap dan dada membusung ke depan. Dari penggembala menjadi prajurit pasukan maut, hati siapa tidak akan menjadi bangga dan besar. Di sepanjang jalan Maya melatih ilmu pedang kepada Chia Kim Seng dan giranglah hatinya melihat betapa muridnya ini benar-benar memiliki bakat yang baik sekali di samping kekuatan besar, keringanan tubuh, dan keberanian yang luar biasa. Juga para penggembala itu ternyata menjadi prajurit-prajurit yang baik dan kuat. Di sepanjang perjalanan, Maya berhasil mengumpulkan beberapa puluh tenaga sukarlat terdiri dari pemuda-pemuda gunung dan dusun sehingga beberapa pekan kemudian pasukan yang tadinya hanya tinggal 450 orang, kini menjadi 500 lebih, meningkat jumlahnya dibanding dengan ketika dia berangkat. Pada suatu hari, pasukan telah tiba di perbatasan daerah Mamcu dan mereka membangun perkemahan di tempat itu karena Maya berniat menghentikan gerakan dan berdiam di situ, menanti beberapa orang utusan yang ia kirim menyeberangi perbatasan mengadakan kontak dengan bala tentara Mancu. Beberapa hari lewat tanpa ada peristiwa penting. Para prajurit setiap hari berlatih olah yuda di bawah pimpinan para perwira, sedangkan para perwira sendiri berlatih silat di bawah petunjuk-petunjuk Maya. Yang mengagumkan adalah Kim Seng, karena ilmu pedangnya menjadi makin hebat saja sehingga dalam latihan dengan kayu, ia sanggup menandingi pengeroyokan sepuluh orang perwira rekannya. Pemuda ini merasa berterima kasih sekali terhadap Maya yang dia anggap sebagai panglimanya, gurunya, dan orang yang paling dijunjung tinggi, dihormati dan dicintainya. Akan tetapi pada malam keempat, Tia Kim Seng menghadap Maya dan berkata lirih, Li Chiang Kun, saya melihat berkelebatnya bayangan asing dan agaknya ada metu-metu menyelunduk. Sudah saya cari, akan tetapi tidak dapat saya temukan. Karena khawatir maka saya datang menghadap dan melapor. Sepasang alis Maya berkerut. Hem, sungguh berani mati sekali. Mari kita cari dia sampai dapat. Kita geledah semua kemah. Dia harus dapat ditangkap hidup-hidup karena aku ingin tahu siapa yang menyuruhnya memata-matai keadaan kita. Karena tidak ingin menimbulkan kekacauan dan kepanikan di antara para pasukan, diam-diam Maya bersama sebelas orang perwiranya mulai melakukan penggeledahan. Semua kemah dimasukinya, dan para prajurit yang mengira bahwa panglima mereka melakukan pemeriksaan seperti biasa, menyambut dengan hormat dan gembira karena kemana saja Maya datang, tentu akan terlepas kata-kata ramah terhadap semua prajurit sehingga mereka menjadi gembira dan bangga. Akan tetapi, biarpun semua perkemahan telah dimasuki dan diperiksa, Maya dan para pembantunya tetap saja tidak dapat menemukan jejak metu-metu yang dicarinya. Maya mengerutkan alisnya. Apakah matu-metu itu sedemikian lihainya sehingga dapat memasuki perkemahan tanpa terlihat penjaga, bahkan tidak diketahui para prajurit yang demikian banyaknya. Kalau dia mencampurkan diri dengan para prajurit, hal itu tidaklah mungkin karena para prajuritnya tentu akan mengenal orang asing yang menyelunduk. Untuk itu mereka sudah cukup terlatih dan di antara para prajurit ada banyak macam kod rahasia yang hanya mereka ketahui sehingga penyelundupan orang luar tentu akan segera diketahui. Tia Chiang Kun, jangan-jangan engkau hanya melihat bayangan burung saja, kata Kwa Hu Chiang, kepala perwira pembantu utama Maya kepada perwira muda yang baru itu. Tak mungkin salah penglihatan Cia Kim Seng, bantah Maya mendahului sebelum pembantu mudanya yang keras hati itu tersinggung. Matu-matu itu tentu amat cerdik dan kalau tidak salah dugaanku, saat ini tentu dia berada di dalam kemahku sendiri. Hah para perwira terkejut, juga Kim Seng memandang panglimanya dengan heran. Bagaimana kahli Chiang Kun menduga begitu? Tanya Kim Seng. Maya tersenyum, seorang matu-matu yang pintar akan memancing harimau keluar sarang. Setelah aku dan kalian keluar, tentu dia akan menggeledah kemahku, karena pekerjaan matu-matu tentulah menyelidiki keadaan panglima dari sebuah pasukan. Mari kita ke sana. Akan tetapi ketika dengan bergegas mereka memasuki kemah besar yang menjadi tempat tinggal Maya, tidak terdapat perubahan dan tak tampak bayangan manusia. Para pengawal yang bertugas menjaga di luar pintu kemah masih berdiri tegak dengan tombak di tangan, tanda bahwa mereka pun tidak melihat orang memasuki kemah itu. Selagi para perwira mengerutkan alis dan memandang Maya penuh pertanyaan, panglima wanita itu menyuruh mereka diam, matanya agak terpejam, kulit di antara keningnya berkeru tanda bahwa dia sedang mengerahkan seluruh perhatiannya. Tiba-tiba wanita sakti ini berdongak memandang langit-langit tenda, kemudian memberi isyarat kepada Chia Kim Seng, menudin ke atas. Bekas pengembala domba ini memandang ke atas dan kalau tidak ditunjukkan oleh panglimanya, tentu dia tidak akan tahu. Kini tampaklah betapa kain tenda di bagian itu bergoyang-goyang sedikit, seolah-olah ada seekor tikus atau kucing di atas sana. Akan tetapi dia tahu bahwa panglima nyatakan salah duga, tentu si mat-mat berada di atas itu. Ia mencabut pedangnya dan memandang Maya yang tersenyum mengangguk. Isyarat ini cukup bagi Kim Seng dan berserulah ia nyaring, mat-mat cukup keparat, turunlah bentakan ini di sesu loncatan tubuhnya ke atas, pedangnya membabat. Beret kain tenda itu robek besar terbabat ujung pedang Kim Seng dan dari atas melayang turunlah tubuh seorang laki-laki muda yang tampan. Kim Seng yang masih berada di atas itu melanjutkan babatan pedangnya, kini ke arah tubuh yang melayang turun. Keringgak dua pedang bertemu dan tangan Kim Seng tergetar. Laki-laki yang melayang turun itu dalam keadaan terjatuh dari atas masih mampu menangkis serangan Kim Seng, bahkan kini tubuhnya berjungkir balik keringan dan lincah sekali, meluncur cepat seperti burung terbang dan tahu-tahu telah berdiri di depan Maya. Maya kaget bukan main. Inilah seorang lawan yang berat. Tak boleh disamakan dengan kepandayan para perwiranya atau bahkan kepandayan Kim Seng sekalipun. Karena itu, ketika ia melihat Kim Seng dengan penasaran hendak menerjang orang itu ia memberi isyarat dengan matanya. Setiap gerak-gerik Maya dari gerak tangan, mulut dan mata, sudah dikenal benar oleh Kim Seng, maka isyarat metu itu sudah cukup baginya dan ia mundur dengan pedang di tangan. Laki-laki itu dengan sikap angkuh dan sama sekali tidak mempedulikan sikap Kim Seng yang hendak menyerangnya tadi, kini menyarungkan pedangnya. Pandang matanya tidak pernah terlepas dari wajah Maya, kemudian dengan tenang sekali ia bertanya, engkau kah yang bernama Maya? Maya sudah menyelidiki dengan pandang matanya dan sudah menilai laki-laki ini. Ilmu kepandainya tinggi dan pedangnya tadi hebat sekali, mengeluarkan cahaya kilat dan mempunyai wibawa menyeramkan. Laki-laki tampan ini agaknya amat percaya kepada kepandainya sendiri dan memandang rendah orang lain. Ia menjawab, suaranya dingin, akulah panglima wanita Maya yang memimpin pasukan maut ini. Tiba-tiba laki-laki itu tertawa bergelak, ha 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 ha. Sudah banyak aku mendengar tentang pasukan maut yang hebat dan terutama panglima wanitanya yang berilmu tinggi seperti Dewi. Siapa kira bahwa memang wajahnya jelita seperti Dewi? Maya, Maya, tadinya ku kira mengenal nama ini, hem, apakah engkau putri? Maya memotong dengan suara tajam seperti pedang menyambar, seorang gagah tidak mengandalkan kepandain bicara. Engkau siapakah dan mengapa engkau menyelunduk seperti malingkes ini? Ha ha ha. Nama Maya itulah yang menarikku untuk menyelidiki, di samping nama pasukan maut yang terkenal. Aku bernama Kenji Kun, dan aku sengaja datang hendak menyaksikan sendiri keadaan pasukan maut dan hendak menyaksikan sampai di mana kebenaran nama besar Maya yang katanya lihai seperti Dewi. Hampir saja Maya berseru saking kagetnya. Kini ingatlah dia akan pemuda angkuh ini. Tentu saja dia mengenal seorang di antara murid mutiara hitam, bibinya. Dan pemuda itu masih ingat namanya, akan tetapi agaknya pangling karena dia kini telah menjadi seorang darah dewasa yang berpakaian panglima. Dia pun kini tidak merasa perlu lagi menyembunyikan keadaan dirinya karena apakah salahnya kalau diketahui bahwa dia adalah putri hitam. Yang dipimpinnya adalah pasukan yang memerontak terhadap kerajaan sang. Kenji Kun, kiranya engkau yang lancang masuk ke sini. Bagaimana dengan keadaan bibiku? Metu Kenji Kun terbelalak dan ia berseru, Aih, kiranya benar engkau Maya yang dahulu itu. Ah, Kenji Kun, bagaimana kabarnya dengan bibiku mutiara hitam? Wajah yang tampan gagah itu menjadi muram dan ia menjawab dengan suara berduka, Subo. Subo telah lewas di kerajaan Mongol ketika beliau berusaha membalas kematian ayahmu. Abu jenasahnya dikirim oleh Raja Mongol dan telah dikubur di Bukit Merak, di samping kuburan Suhu. Wajah Maya berubah pucat dan kemudian merah sekali saking marahnya dan saking bencinya kepada orang Mongol. Jadi, pamanteng haulem juga. Wajah Jikun menunduk dan ia mengangguk. Suhu. Suhu, meninggal dunia karena duka dan sakit. Maya mengira bahwa jawaban tersendat-sendat itu adalah karena duka, maka ia menghela nafas. Barulah ia tahu bahwa para pembantunya memandang kepadanya dengan matlah, terbelalak penuh pertanyaan, agaknya terheran-heran mendengar percakapan itu, apalagi ketika mendengar pemimpin mereka menyebut bibi kepada pendekar wanita sakti mutiara hitam yang namanya tentu saja sudah mereka dengar. Melihat ini, Maya memandang mereka dan berkata, tak perlu ku sembunyikan lagi. Aku adalah putri Maya, putri kerajaan hitam yang sudah wancur. Karena itulah maka aku memusuhi kerajaan Sang, kerajaan Yuchen dan bangsa Mongol yang diadap. Adapun dia ini adalah Kenji Kun, murid mutiara hitam. Sebelas orang perwira itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Maya dengan penuh hormat dan kini mereka lebih bangga lagi menjadi pembantu-pembantu putri Maya, putri Raja Talibu yang terkenal dan keponakan dari mutiara hitam. Maya, engkau kini telah menjadi seorang panglima yang terkenal. Hem, betapa aneh dan mengagumkan. Maya mengerutkan kening. Dahulu ketika masih kecil, agaknya dia tentu akan ikut dengan bibinya mutiara hitam kalau saja di sana tidak ada Yuchen dan dengan HWA yang dianggapnya angkuh dan tidak menyenangkan hatinya. Sampai sekarang ternyata Kenji Kun masih seangkuh dulu. Kenji Kun, setelah engkau tahu bahwa akulah yang menjadi panglima di sini, lalu, engkau mau apa? Hehehe, tidak apa-apa. Tadinya aku tertarik sekali akan nama besar panglima Maya dan ingin mengadu kepandayan, akan tetapi setelah ternyata bahwa hanya engkau lah sebenarnya orang itu, hem, baiklah aku pergi saja. Tahan Maya membentak, menahan kemarahannya. Dia marah sekali akan sikap angkuh pemuda ini, akan tetapi betapapun juga, Jikun adalah murid bibinya, jadi masih dekat hubungannya dengan dirinya. Di samping itu, dia tadi melihat bahwa murid bibinya ini lihai. Kalau dia bisa menariknya menjadi pembantu alangkah baiknya, amat menguntungkan bagi terlaksananya cita-citanya. Jikun yang sudah membalikan tubuh itu berhenti dan menoleh. Engkau mau apa? Tanyanya, sikapnya congkak sekali. Kenji Kun, tak baik membatalkan niat hati setengah jalan. Engkau menganggap aku tidak patut menjadi panglima pasukan maut. Baiklah, mari kita berpibu, aku pun ingin sekali melihat sampai di mana engkau mewarisi ilmu kepandaian bibi yang amat hebat. Dan mari kita berjanji, Jikun. Kalau aku kalah dalam aduk ibu ini, aku akan meninggalkan kedudukanku sebagai panglima dan akan memperdalam kepandaian sampai aku patut menjadi panglima pasukan ini. Sebaliknya, kalau engkau yang kalah, engkau harus mengakui aku sebagai panglimamu dan engkau menjadi seorang di antara pembantu-pembantuku. Bagaimana? Li Chiang Kun. Mana bisa diadakan peraturan ini? Li Chiang Kun tidak mungkin akan meninggalkan pasukan maut kuahu Chiang membantah kaget, juga para perwira yang lain menjadi gelisah, bahkan Kim Seng segera berkata, Mengapa Li Chiang Kun melayani pengacau ini? Melihat para perwira mengkhawatirkan kekalahan Maya, Ji Kun yang memang berwata angkuh dan percaya bahwa dia tentu akan menang dengan mudah, sudah berkata sambil tertawa, sudah adil. Pertaruhan itu adil sekali. Maya, jangankan hanya engkau sendirian, biar dibantu sebelas orang perwiramu ini aku tentu akan menang. Sombong bentak Kim Seng dan bersama sepuluh orang rekannya ia sudah melangkah maju. Menggelindinglah kalian tiba-tiba Ken Ji Kun membentak. Tubuhnya berputaran seperti gasing, kedua tangannya mendorong dengan tenaga singkangnya yang ampuh. Kim Seng kena disambar pukulan singkang, terhuyung-huyung ke belakang sedangkan sepuluh orang perwira lainnya terguling roboh. Kesombongan Ji Kun menjadi-jadi dan ia tertawa bergelak. Ji Kun, ternyata engkau hanya mewarisi kepandayan bibi, tidak mewarisi wataknya yang gagah bentak Maya. Majulah. Ji Kun berseru nyaring, kini kedua lengannya dilonjorkan mengirim pukulan singkang ke arah Maya. Maya mengerahkan singkangnya, tangan kiri masih bertolak pinggang dan dia hanya menyambut dorongan kedua tangan Ji Kun dengan tangan kanannya. Des dua tenaga singkang raksasa bertemu di udara dan akibatnya tubuh Ji Kun terdorong ke belakang sampai dua langkah. Dia terkejut sekali, cepat menahan napas mengerahkan singkang melawan hawa dingin yang menyesak dada sambil memandang dengan matlah, terbelalak. Maya masih berdiri bertolak pinggang dan tersenyum mengejek. Para perwira yang maklum bahwa yang bertanding adalah ahli-ahli tingkat tinggi, mengundurkan diri mepet pada kemah dan menonton dengan metode buka lebar-lebar, tentu saja dengan hasrat hati ingin melihat panglima mereka menang. Ken Ji Kun merasa penasaran sekali. Singkangnya amat kuat dan semenjak ia berpisah dari semuanya, turun gunung dan malang melintang di dunia. Kang O menggegerkan dunia penjahat karena kelihayan dan kekerasannya yang tidak mengenal ampun. Tidak pernah ada lawan yang mampu menandingi kekuatan singkangnya, apalagi ilmu pedangnya. Akan tetapi dorongan kedua tangannya hanya dilawan dengan sebelah tangan saja oleh Putri Kitan ini dan diakalah tenaga. Dengan marah dan penasaran dia lalu menerjang maju, kedua tangannya bergerak cepat dan kuat, tulang-tulang lengannya mengeluarkan bunyi berkerotakan ketika singkangnya bekerja. Wut-wut, plak-plak untuk kedua kalinya tubuh Ji Kun terlempar ke belakang, kini malah sampai lima langkah dan hampir saja ia jatuh. Kedua lengannya yang bergerak cepat melakukan pukulan-pukulan dasyat tadi kena ditangkis oleh sepasang lengan yang lunak halus itu namun yang mengandung tenaga mukjizat yang membuatnya tergetar, kedinginan dan terhuyung ke belakang hampir jatuh. Rasa penasaran dan malu membuat Ji Kun marah sekali. Keangkuhannya tersinggung, dan dia mengeluarkan suara pekik melengking, kemudian tubuhnya bergerak aneh dan cepat, menerjang maju dan menyerang Maya yang masih berdiri tersenyum-senyum. Biarpun mulutnya tersenyum, akan tetapi Maya bersikap tenang dan hati-hati sekali menyaksikan gerak serangan yang dasyat itu. Jurus serangan yang dilakukan Ji Kun benar-benar berbahaya sekali. Sepuluh buah jari tangan pemuda itu bergerak-gerak melakukan totokan dan cengkeraman. Itulah jurus yang disebut Tok Hyat Chokut, meracuni darah melepaskan tulang, dari ilmu silat yang paling luar biasa dari mutiara hitam, yaitu Capsa Sin Kun, tiga belas jurus sakti. Menghadapi serangan ini, Maya maklum bahwa dia tidak boleh lengah. Dia lalu mempergunakan ginkangnya, tubuhnya berkelebat cepat sekali, mengelap ke sana sini kemudian kedua lengannya diputar di depan badan sehingga tampak gulungan sinar biru dari warna lengan bajunya, membentuk payung yang menolak dan menangkis semua serangan lawan. Ji Kun makin marah dan tiba-tiba ia merubah gerakannya. Sekali ini memutar tubuhnya seperti tadi ketika ia merobohkan sebelas orang perwira sekaligus, tubuhnya berputar seperti gasing mengejar lawan dan dari putaran itu kadang-kadang kedua tangannya mengirim pukulan-pukulan berbahaya yang tak tersangka-sangka. Inilah jurus Soan Hang Chitian, angin berpusing mengeluarkan kilat, juga sebuah di antara tiga belas jurus sakti. Maya terkejut sekali. Akan tetapi dia adalah murid Buket Siansu yang sudah digembleng secara tekun dan hebat oleh Kam Hongki, maka menghadapi jurus aneh ini dia tidak menjadi bingung. Dia berdiri tegak, tidak menghiraukan bayangan tubuh lawan yang berpusing itu, hanya pada waktu tampak berkelebatnya lengan tangan dari putaran itu menyambar, dia memapaki dengan telapak tangannya, menggunakan dorongan dengan tenaga saktinya. Ketika Ji Kun terpaksa mengakhiri jurus ini karena tidak mempan terhadap lawannya yang liai, tiba-tiba tubuh Maya berkelebat lenyap dari depannya. Sebagai murid seorang sakti, Ji Kun maklum bahwa lawannya menggunakan ginkang yang amat hebat, yang lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri, maka cepat ia membalikan tubuh. Dan memang benar, tahu-tahu Maya telah berada di belakangnya. Cepat Ji Kun melakukan gerakan menangkis, akan tetapi Maya mengeluarkan bentakan menggeledek yang menggetarkan seluruh ruangan itu, bahkan sebelas orang perwirannya seketika merasa kakinya lumpuh dan jatuh berlutut, sedangkan Ji Kun yang menangkis tadi terdorong ke belakang dan hampir saja ia roboh terbanting kalau tidak cepat-cepat meloncat ke atas dan berjungkir balik. Dia tidak jatuh, akan tetapi wajahnya sebentar pucat sebentar merah dan tiba-tiba tampak sinar kilat menyilaukan matuk ketika murid mutiara hitam ini sudah mencabut pedangnya. Melihat ini Maya terkejut sekali dan menegur, Ji Kun, perlukah bibu dilanjutkan dengan senjata? Belum terbukakah matamu bahwa tingkat kepandaianku sekarang ini takkan terlawan olahmu dan mungkin hanya mendiang bibimu mutiara hitam saja yang akan dapat menandingiku? Kalau kau belum mengalahkan pedangku, aku tetap belum mengaku kalah, Maya jawab Ken Ji Kun dengan keras kepala. Maya menghela nafas. Untuk mendapatkan seorang sehebat ini memang tidak mudah. Dia maklum bahwa biarpun kepandaian Ji Kun amat tinggi, namun ilmu silatnya masih berada di atas tingkat Ji Kun, demikian pula ginkang dan singkangnya. Hanya melihat pedang itu, dia merasa ngeri. Pedangmu dasyat dan mengandung hawa kejam, Ji Kun. Akan tetapi jangan kira bahwa aku takut menghadapi pedangmu. Marilah Maya menggerakkan tangan kanannya dan dia sudah mencabut pedang panjangnya, pedang panglima yang ia terima sebagai pemberian buta Chiang Kun sendiri. Sebuah pedang yang amat baik, terbuat daripada baja biru, akan tetapi bukanlah pedang pusaka seperti yang berada di tangan Ji Kun. Awaslah terhadap seranganku ini, Maya Ji Kun berseru dan tubuhnya menerjang maju, didahului oleh sinar putih yang menyilaukan metu dari pedangnya. Maya tidak menjawab, melainkan mengelak jauh ke kiri sambil mengelebatkan pedangnya menusuk metu kaki lawan. Serangan seperti ini hanya dilakukan oleh seorang ahli pedang yang sudah tinggi tingkatnya sehingga Ji Kun cepat-cepat meloncat dan pedangnya sudah meluncur ke dada Maya. Ji Kun mengerti bahwa entah siapa yang menjadi guru Maya, mungkin sekali Menteri Kam Leong yang ia dengar memiliki tingkat kepandayan lebih tinggi dari Mutiara Hitam, maka dia pun mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan ilmu pedang Lan Mokiam Sud, ilmu pedang iblis jantan, yang merupakan perpaduan dari Siang Mokiam dari Mutiara Hitam dan Pek Kong Tzu Hoat dari Teng Hau Lam. Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa biarpun dalam hal pengalaman masih kalah jauh oleh Menteri Kam Leong, namun dalam hal ilmu silat, tingkat Maya malah lebih tinggi daripada tingkat Menteri Putra Suling Emas itu karena darah ini adalah penghuni istana Pulau Es, murid tidak langsung dari Bu Kek Sian Su. Menghadapi ilmu pedang yang dimainkan Ji Kun demikian dasyatnya, diam-diam Maya kagum sekali dan memuji kepandayan bibinya, maka ia bersikap tenang. Terutama sekali pedang pusaka di tangan Ji Kun membuat ia ngeri. Pedang itu mengeluarkan hawa maut yang menggetar dan dingin sekali. Kalau saja singkangnya tidak sudah hamat kuat, agaknya dah akan terpengaruh oleh getaran itu yang akan mengacaukan permainan pedangnya. Dia pun tak berani mengadukan pedangnya dengan pedang lawan, dan ketika Ji Kun mendesaknya sedemikian rupa sehingga terpaksa sekali Maya mengelebatkan pedang menangkis, tak tercegah lagi kedua pedang bertemu. Tak Maya terkejut bukan main karena pedangnya itu melekat pada pedang Ji Kun yang seolah-olah mempunyai daya tarik atau daya sedot yang buk jizat. Dan kesempatan ini dipergunakan Ji Kun untuk menggerakkan pedang ke bawah, membacok kepala Maya. Maya mengelap cepat. Berat robek dan putuslah ujung pundak baju panglima wanita itu. Dia melompat mundur, Ji Kun tersenyum girang dan mendesak terus. Kini Maya mengerti bahwa pedang pusaka itu selain mempunyai wibawa ampuh, juga mempunyai daya menedot. Pengetahuan ini membuat dia memutar otak mencari akal. Ketika untuk kesetian kalinya sinar pedang yang ampuh itu terus mendesaknya dan mengirim tusukan, kembali ia menangkis. Kalau dibacok, dia tidak berani menangkis karena pertemuan langsung itu mungkin sekali akan merusakkan pedangnya. Akan tetapi kalau hanya tusukan, dia berani menangkis dari samping. Dia sengaja menangkis dari atas sehingga ketika pedangnya tersedot dan menempel, pedangnya berada di atas pedang lawan dan sebelum Ji Kun melanjutkan pedangnya untuk mengirim serangan mendadak, Maya telah mendorongkan tangan kirinya dengan pengorahan tenaga sinkang yang membentuk hawa pukulan dingin. Inilah pukulan inti es yang hebatnya bukan kepalang, yang oleh Hon Ki disebut pukulan Suat In Shin Ji Yu. Tubuh Ji Kun seperti terkena aliran halilintar, menggigil dan pedangnya terlepas dari tangannya. Dia berusaha mempertahankan diri namun ia hanya dapat mencegah tubuhnya terguling, dan hanya jatuh duduk dengan muka pucat. Cepat ia bersilah dan memejamkan matanya, mengerahkan hawa murni untuk melindungi isi dadanya yang terserang hawa dingin luar biasa. Semua perwira bengong terlongong dan tidak ada yang bergerak, semua terpesona oleh pertandingan yang sedemikian hebatnya, yang belum pernah mereka saksikan selama hidup mereka. Maya menyimpan pedangnya, membungkuk dan mengambil pedang Ji Kun. Dia mengamati pedang itu dan tangannya menggigil. Bukan main serunya sambil menggeleng kepala. Memegang pedang itu, ia merasa seolah-olah pedang itu bernyawa dan mengeluarkan hawa maut yang amat kejam. Ken Ji Kun membuka matanya dan melotot memandang Maya. Jelas terbayang pada pandang matanya bahwa ia khawatir sekali kalau pedangnya dirampas Maya. Melihat ini Maya lalu melangkah maju dan menyerahkan pedang itu kepada Ji Kun sambil berkata, Ji Kun, seorang murid mutiara hitam yang gagah perkasa tidak patut memiliki pedang seganas ini. Bayangan khawatir lenyap dari wajah Ji Kun, terganti rasa lega ketika ia menerima pedangnya. Ia bangkit berdiri, menyimpan pedangnya dan berkata, pedang ini adalah pedang lemmok yang pemberian subuh. Ah, sungguh heran mengapa bibi menyimpan pedang seperti itu, kata Maya perlahan, kemudian sambil menatap tajam wajah murid bibinya itu ia bertanya, bagaimana sekarang, Ji Kun? Apakah engkau akan memenuhi janji dan membayar taruhanmu? Ji Kun membusungkan dadanya dan menjawab, Li Chiang Kun, mungkin sekali aku bukan seorang murid yang baik dari suhu dan subuh, akan tetapi aku tetap adalah seorang gagah yang tidak akan mengingkari janji. Biarlah mulai saat ini aku menjadi pembantumu. Sebelas orang perwira bersorak dan menghampiri Ji Kun, berebut menjabat tangan pemuda itu saking girang hatinya. Ji Kun tersenyum masam, akan tetapi diam-diam kagum sekali kepada Maya dan harus ia akui bahwa kepandainya tidak dapat menandingi darah itu. Ji Kun, mulai sekarang engkau menjadi seorang perwira berpangkat Hu Chiang dan membantu kuah Hu Chiang. Dari mulai sekarang aku memanggilmu Ken Hu Chiang. Eh, aku teringat akan sumoimu, Okean Hwa. Dimanakah dia sekarang? Diingatkan kepada Okean Hwa, semuanya yang juga menjadi kekasihnya, akan tetapi juga musuhnya, betapa aneh, itu, wajah yang tampan itu menjadi muram. Aku tidak tahu. Kami saling berpisah setelah suhu meninggal dunia dan turun gunung. Mungkin karena gemblengan pengalaman-pengalaman pahit, semudah itu Maya sudah dapat menjenguk isi hati orang dengan melihat wajahnya. Ia tahu bahwa tentu ada apa-apa antara kedua murid bibinya itu dan bahwa bicara mengenai diri yang Hwa tidak menyenangkan hati pembantu barunya ini, maka dia tidak bertanya lebih banyak. Pada keesokan harinya, terdengarlah berita mengejutkan yang disampaikan oleh utusan yang menyeberang perbatasan bahwa bala tentara mancu yang berada di tapal batas, yang tadinya hendak menyatukan diri dengan pasukan-pasukan buta Qiyangkun di pantai untuk bersama-sama menyerbu ke selatan, telah lebih dulu dihancurkan oleh bala tentara kerajaan Chin, yaitu tentara Yuchen. Bala tentara mancu terpaksa mundur dan melarikan diri ke barat, terancam bahaya terjepit oleh pasukan-pasukan Yuchen dan pasukan Song yang bergerak dari selatan. Terima kasih telah menonton!